Oke, jumpa lagi di Swendy Channel Buat teman-teman nih Ada cara naikin air Tanpa menggunakan listrik, tanpa menggunakan BBM Tapi menggunakan gravitasi air itu sendiri Disini ada air naik Yang sumbernya dari sini teman-teman nih Nah ini Ke sana Nah, air ini Kan sumbernya dari Sawah-sawah ini nih Nah ini, gak mungkin dong Dia bisa naik sendiri ke atas ini Ini bisa lebih tinggi lagi teman-teman Sesuaikan dengan Keadaan dan besarnya air nanti Nah Caranya bagaimana Air yang dari sini, kita mau bongkak dulu ya Jadi ini selangnya ya teman-teman Teman-teman bisa lihat nih Selangnya ke sini Ini gak ada yang saya tutup Ini memang ada Apa-apa yang disembunyikan Ini selangnya ke sini Nah Saya mau coba jelaskan dulu Dari sini ya Saya jelaskan dulu Air yang datang ke sini Air yang datang dari pit patah di sini Nanti saya bongkarlah ya Datang ke sini Itu Menggerakkan Klep ini Tiga klep ini Bagaimana dia bisa bergerak Klep ini Ketahan sama klep yang putih ini juga Airnya dari sini Ada beban Bebannya itu beruntun dari sini teman-teman Beban pertama itu dia Air naik ke atas Nah itu kan beban tuh Artinya ada tekanan air dari sini Nekan ke sini dia Nah otomatis Klep ini Kalau gak ada tekanan Klep ini gak mau bekerja begini Nanti deh saya jelaskan Saya bongkarnya Nah itu Otomatis klep ini bergerak Saya akan bongkar Biar teman-teman Lebih jelas ya Saya akan coper dari inputnya Nah sini dulu ya Saya coper dulu Nah otomatis Dia akan berhenti ya teman-teman Nah ini inputnya Saya jelaskan dulu Nah ini Input air ini Ini segini-gini emang Tapi Banyak yang Terpikir bahwa Kalau dilangsungin itu Bisa ya Kita akan coba Itu Aduh masih Mungkin saya Penasaran sekalian ya Jadi orang berpikir bahwa Air ini kalau dilangsungin Itu Bisa naik teman-teman ini Begini Gak usah Pakai pipa Gak usah pakai pompa ini Kita bisa sama-sama lihat ya Itu kan udah tadi-tadi Saya masukin Tuh Masukin Kita lihat selangnya Tuh teman-teman bisa saksikan sendiri deh Naik gak airnya Enggak kan gak ada air kan Kayak sini Tadi jelas Tuh Gak ada air di selang itu Tungguin juga sampai Kapan juga gak pernah naik tuh Saya gak habis pikir Orang bisa berpikir bahwa Ini bisa naik sendiri gitu Gak tanpa Bantuan pompa ini Sampai pada ketawa-tawa Saya juga ketawa sih Cuma sekarang kita Gak usah berpikir itu Kita mau coba jelaskan Kita jelaskan dengan Realita ya Gak usah pakai Teori-teori Jadi sekarang Kita bongkar Kita buka Air ini Kita akan Masukkan ke klat ini Pompak ini 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 kita pasang lagi ya Sini ya Nah ini Air tadi kan udah saya jelaskan ya Air tadi Besarnya Satu pipa Satu ini ukurannya Nah ini masuk Ini saya bongkar dulu Clap ini Clap ini fungsinya kan dia Meneruskan air Dan menahannya Pakai sistem di dalamnya Nah ini Air yang datang dari sini Diteruskan sama dia Tapi gak bisa balik lagi Karena waktu Air sudah terjebak ke atas Ini gak bakal bisa balik lagi Dari tekanan dari sini Air datang ke sini Tapi kalau dia datang doang Datang begini terus Kita Tahan di sini Dia berhenti Akal berhenti Akal berhenti Airnya ini gak akan terus Misalkan begini Kita akan teruskan di sini Clap ini saja cukup Kita lihat Itu gak bergerak ya Clapnya ya Artinya Air sudah Diteruskan sama Clap yang putih tadi Ke selang Tuh Mana Tuh kan Gak ada airnya kan Kita Lihat dari dekat deh Tuh Gak ada airnya Gak bisa naik ke airnya Karena Air ini akan Setinggi input Ya paling-paling Selang di sini Sama sama itulah Di paling-paling di sini Nah ini Gak bisa Diantep terus di sana Ke atas sana Nah bisa lihat sendiri ya Teman-teman ya Tuh Tuh Pada air Oke Nah Kita sama-sama coba Kita akan gerakan Clapnya ini Ini kan belum saya Rubah-rubah nih Nah ini Kita akan gerakan Kita akan saksikan Sama-sama nanti Selangnya Oke Kita gerakan Kita pancing memang Beberapa kali teman-teman ya Oke Nah kita lihat Selangnya ini Kita harus lihat sama-sama nih Tuh Tuh Lucur airnya kan Keluar kan Nah ini buktinya teman-teman Jadi Buat meyakinkan teman-teman nih Jadi daripada ada yang Tertawa-tertawa Melihat Bukti ini cukup lah ya Untuk Menjelaskan ke teman-teman semua Kalau sistem ini Bisa teman-teman Iya serius bisa ini Jadi Ada kok teman-teman yang sudah Komentar tuh Memanfaatkan teknologi ini Atau memanfaatkan cara ini Untuk membantu tetangga-tetangganya Sampai Sudah terakhir kemana 15 titik lebih Sekarang ini berarti Nah itu Nah ini Akibat dari Klep itu bergerak Air yang disana Nah Oke ya Jelas kan Nah Untuk desainnya Teman-teman bisa lihat aja Ya digira-kira ini Nah bukan digira-kira sih Ini memang desain Jadi Jadi Tiga klep ini Jadikan satu Dipakai T Begini ya Nah ini klep yang kuning ini Panahnya menghadap ke bawah Ke bawah sana ya Ini lihat Oke Panahnya menghadap ke bawah Terus Klep yang putih ini Panahnya menghadap ke atas Oke Panahnya menghadap ke atas ya Nah terus disini Disambung pakai T lagi Kasih tabung Tabungnya ini bisa pakai pipa Bisa pakai bekas minuman Seperti ini Kemudian ini diturunkan ya teman-teman ya Dari satu in ke setengah Terus selang setengah in Baru naik ke atas Oke Nah ini harus dipasang ya Waktu dicoba harus dipasang Karena Nggak bisa ngebergak nih Kalau nggak dipasang Oke Mudah-mudahan Penjelasan ini Bisa Menambah Teman-teman Pengetahuan teman-teman Bisa Dengan mudah Bikin popa air tabalisi Atau popa air hidam ini Oke Jumpa lagi di video yang lain Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh